BAB 2466 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, Jiu Suan Tidak mungkin mendapatkan pil transformasi Jiu Suan Ini bukan kategori yang bisa disempurnakan Kaisar Dan Teknik alkimia terlalu sulit Kaisar Dan kita paling banyak bisa menyempurnakan tiga cemerlang Tiga brilian ke atas hanya mampu disempurnakan oleh Dan Sian Di bawah Dan Sian, jangan pernah memikirkannya Selain itu, semakin tinggi peringkat pilnya Semakin banyak bubuk pil binatang setengah abadi yang dibutuhkan Pil setengah binatang abadi sangatlah langka Siapa yang ingin membuang terlalu banyak bubuk binatang setengah abadi Untuk menyempurnakan pil transformasi Suan Wen Mendengar nada suara Lucen, Kaisar Sia dan menggelengkan kepalanya berulang kali Berulang kali memvetonya Menyempurnakan pil transformasi Suan Wen tidak hanya membutuhkan pencapaian alkimia yang lebih tinggi Tetapi juga lebih banyak bahan inti Dan tidak dapat disempurnakan dengan santai Saya hanya ingin tahu seberapa cepat memurnikan tubuh peri dengan pil transformasi Jiuksuan Saya tidak perlu mengetahui hal-hal lain Melihat Kaisar Sia dan berbicara terlalu banyak omong kosong Lucen hanya bisa berbicara terus terang Saya tidak tahu efek Jiuksuan Saya belum pernah mendengar ada orang yang menggunakannya Kaisar Sia dan menggelengkan kepalanya lagi Dan berkata Tetapi saya tidak perlu mengatakannya Efeknya pasti lebih baik dan lebih cepat daripada San Suan Sia dan di Aku punya bantuan Kuharap kamu bisa membantuku Lucen berbalik Mengeluarkan daftar Dan menyerahkannya kepada Kaisar Sia dan Apakah kamu benar-benar ingin menyempurnakan pil transformasi Suan Wen Kaisar Sia dan melihat daftar itu dan tahu apa yang ingin dilakukan Lucen Dan dia terkejut Namun, tidak ada bahan inti untuk pil transformasi Jadi bagaimana cara membuatnya Sebab, dalam daftar, kecuali 100 tungku abadi Yang lainnya semuanya adalah obat abadi Yang merupakan bahan obat untuk menyempurnakan pil transformasi Hanya tanpa pil binatang setengah abadi Atau bubuk pil binatang setengah abadi Itulah inti dari transformasi Pil binatang setengah abadi Lucen tersenyum Ada banyak pil kaisar binatang Tetapi tidak nyaman untuk memberitahu kaisar Sia dan Jadi dia hanya menemukan alasannya Dan berkata, saya tahu hal ini tidak mudah untuk membuatnya Jadi aku tidak ingin merepotkanmu Aku ingin mencari jalan Dao surga tidak mengenali binatang Hanya ada sedikit kaisar binatang di dunia fana Tetapi ada binatang abadi di negeri Dongeng Tetapi tidak ada binatang setengah abadi Anda tidak dapat melakukannya di luar Binatang setengah abadi semuanya ditawan oleh sekte alkimia kami Pil binatang setengah abadi yang kami minum hanya untuk penggunaan internal Tetapi ada kuota Dan saya tidak dapat membantu Anda Sekte alkimia hampir menguasai pil binatang setengah abadi Ia ingin memonopoli pil transformasi Jika Anda ingin membuat ini secara mandiri tanpa sekte alkimia Anda tidak memiliki pil binatang setengah abadi untuk melakukannya Kaisar Sia dan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata Seperti yang saya katakan Saya akan menemukan jalan Sekarang saya hanya kekurangan obat abadi lainnya Setelah Lucen selesai berbicara Dia memberi kaisar Sia dan 100 ribu koin kristal abadi lagi Sebagai dana untuk membeli obat abadi Apakah uang ini cukup Jika tidak cukup Saya akan menambahkan lebih banyak Bagaimanapun Obat-obatan abadi untuk alkimia itu harus dibeli Dan harganya juga sangat mahal Tidak ditanam oleh keluarga kaisar Sia dan Jika Anda tidak memberikan uang Apakah Anda ingin Sia dan dimembantu Anda Dan Anda harus membayarnya sendiri Itu sama saja dengan mencurinya Lucen kaya Jadi dia Tidak akan pernah mempermalukan kaisar Sia dan Kamu memberi terlalu banyak 10 ribu sudah cukup Kaisar Sia dan cukup jujur Dan langsung mengembalikan 90 ribu koin kristal abadi Tidak berani meminta lebih banyak uang dari Lucen Setelah kaisar Sia dan pergi Lucen meminum pil kelahiran kembali tingkat rendah Dan mencobanya sendiri terlebih dahulu Dia berlatih Jiulong Buyi Jue Dia mengolah urat naga tetapi bukan dantiannya Dan ramuan utama perlu diserap oleh dantiannya Jadi dia tidak bisa membantunya Dan dia tidak punya kesempatan Tapi itu terjadi di alam fana Sekarang di wilayah abadi Tempat dengan tingkat yang lebih tinggi Mungkin pil umum dapat membantu Hasilnya Pil ganti kulit masuk ke perut dan berubah menjadi Kekuatan obat murni Berdampak pada anggota tubuh 8 meridian luar biasa Dan titik akupuntur tubuh manusia Lucen sangat terkejut Meski belum ada dantian yang bisa menyerap Khasiat pil peremajaan Namun nampaknya khasiat pil peremajaan Tidak perlu diserap oleh dantian Melainkan langsung bekerja pada tubuh Ini menunjukkan bahwa Pil transformasi cocok untuknya Saya tidak tahu apakah obat mujarab mainstream Masih bisa diterapkan di masa depan Tapi alangkah baiknya Jika pil transformasi bisa digunakan Setidaknya itu akan membantunya Bertahan hidup setengah abadi Memurnikan tubuh abadi Dan resmi menjadi abadi Namun Kekuatan obat dari pil terlahir Kembali tingkat rendah terlalu kecil Dan satu pil saja tidak cukup Oleh karena itu Lucen terus merokok sebanyak seribu keping Sebelum dia hampir tidak bisa merasakan panas Di sekujur tubuhnya Dan baru kemudian dia merasakan Tubuh fisiknya mulai berubah sedikit demi sedikit Setelah seribu pil Lucen merasa khasiat obatnya tidak cukup Sehingga dia masih bisa meminumnya Tapi Lucen tidak mau minum lagi Sampah tidak ada gunanya Level benda ini terlalu rendah Dan kekuatan obatnya sangat kecil Jika kamu ingin memurnikan tubuh peri Satu juta keping tidak cukup untuk aku minum Lucen menggelengkan kepalanya dan berkata Biarkan saudara-saudara minum bersama Meski efeknya tidak tinggi Tetap bisa digunakan sebagai semacam adaptasi terlebih dahulu Lucen menahan 10 ribu pil Dan menyerahkan sisa pil transformasi kepada Kuansheng Dan semuanya kepada para penggemar fanatik Legion Selama beberapa hari berturut-turut Semua orang meminum ramuan itu sambil berendam dalam darah kaisar binatang buas Potensi pil transformasi tingkat rendah terlalu rendah Tidak mungkin memberikan efek peningkatan yang cepat pada semua orang Tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali Harus digunakan terlebih dahulu untuk mempersiapkan pil transformasi tingkat tinggi di masa depan Tapi merendam darah kaisar binatang untuk menempa Efeknya jauh lebih jelas Tubuh fisik semua orang terus menguat Pada hari ketiga Kaisar Siedan kembali Karena ramuan yang diinginkan Lucen sangat besar Dan persediaan sekte kecil masih jauh dari cukup Kaisar Siedan harus pergi keluar untuk membelinya Sebenarnya, ada rumput peri yang tumbuh di perbukitan dekat sekte kecil Kamu bisa memetiknya sendiri Mengapa harus mengeluarkan uang untuk membelinya? Kaisar Siedan memberikan Lucen sebuah cincin luar angkasa Dan berkata Saya tidak membutuhkan uang untuk membelinya Tetapi sangat mahal untuk membelinya Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang Aku malas Lucen mengatakan yang sebenarnya dan hampir mencekik Kaisar Siedan Sampai mati Tidak mungkin Jika Anda kaya dan mementingkan diri sendiri Anda akan menjadi malas jika Anda mementingkan diri sendiri Di ring luar angkasa Ada segunung obat abadi Selain Pilbis Emperor Ada berbagai jenis obat abadi untuk Menyempurnakan Pil Transformasi Kaisar Siedan juga membantu membeli 100 tungku pil alam abadi Sayangnya kemampuan Kaisar Siedan terbatas Dan yang dia beli hanyalah tungku abadi tingkat rendah Yang membuat Lucen sedikit terdiam Kompor abadi tingkat rendah Jika ditempatkan di dunia fana Pasti akan menjadi harta karun yang langka Namun di alam abadi Tungku abadi tingkat rendah adalah keberadaan yang paling rendah Dan hanya dapat memurnikan ramuan tingkat rendah Dan bahkan tidak dapat memurnikan ramuan tingkat menengah Lucen tidak terlalu peduli lagi Pil Transformasi Tulang adalah ramuan tingkat rendah Selama dia bisa membuatnya sekarang Kembali ke kamarnya Lucen mengeluarkan obat mujarab dan Pil Bis Emperor Lalu mengeluarkan Firefox Dan mengajari Firefox Pil Pengubah Tulang Kemudian Lucen menyiapkan 100 tungku abadi tingkat rendah Dan bekerja dengan Firefox untuk menyempurnakan Pil Transformasi 10 hari kemudian 1 orang dan 1 binatang memurnikan lebih dari 1 juta Pil Pengubah Tulang Yang masing-masing indah Meskipun Kaisar Alkimia hanya dapat menyempurnakan Pil Transformasi Sansuan Ini mengacu pada pencapaian alkimia normal Kaisar Alkimia Dan hanya dapat disempurnakan hingga tingkat tersebut Namun pencapaian Lucen di bidang alkimia tidak termasuk dalam kategori Kaisar Alkimia Bahkan jauh melebihi alkimia Meskipun tungku abadi tingkat rendah memurnikan ramuan tingkat rendah Itu tidak ada hubungannya dengan kualitas ramuan tingkat rendah Selama level alkimia cukup tinggi Anda juga dapat menyempurnakan kelahiran kembali dengan kualitas tertinggi Sebagai ramuan tingkat rendah Jika Lucen tidak dapat menyempurnakan 9 pola indah Maka pencapaian alkimia tingkat super yang diwarisinya akan diberikan kepada anjing Level alkimianya sangat tinggi Dan level alkimia yang diajarkan pada Virefox juga sangat tinggi Oleh karena itu Virefox juga dapat menyempurnakan pil transformasi Jiuksuan yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi Pil Jiuksuan sangat kuat Saya tidak tahu berapa levelnya lebih tinggi dari pil tingkat rendah Pil tingkat bawah ada di depan pil Jiuksuan Itu hanyalah sampah di antara sampah Pil transformasi Jiuksuan masuk ke perutnya Kekuatan obatnya begitu kuat sehingga bisa langsung membasu seluruh tubuh Membuat Lucen jelas merasakan bahwa tubuh fisik sedang mempercepat transformasi peri Tubuh fisik Lucen sangat kuat dan dapat menahan lebih banyak kekuatan obat daripada orang biasa Tetapi pil transformasi adalah obat mujarab Dan kekuatan obatnya lebih menakutkan daripada fandan Lucen mencoba untuk terus minum Tetapi setelah meminum 7 pil transformasi Jiuksuan Dia tidak dapat terus minum Potensi total dari 10 pil transformasi tulang Jiuksuan terlalu mengerikan Tubuh fisik telah mencapai batas daya tahan Dan jika dikonsumsi lagi akan meledak Lucen memanggil Kuansheng Dan menyerahkan 1 juta pil transformasi Jiuksuan kepada Kuansheng Dan meminta Kuansheng untuk mendistribusikannya ke legion fanatik Selain itu, Lucen juga meminta Kuansheng untuk menyampaikan perintah kepada legion Bahwa kekuatan obat dari pil transformasi Jiuksuan terlalu kuat Dan setiap orang tidak boleh menggunakan lebih dari 3 pil per hari Agar cepat sembuh, saudara-saudara legion selalu punya kebiasaan minum pil terlalu banyak Jika mereka tidak memberikan perintah kematian Mereka akan benar-benar mati ketika saatnya tiba Setelah menyelesaikan pil ganti kulit Giliran menyelesaikan Jiao dan Firefox yang besar Kedua barang ini harus dilahirkan kembali untuk menjadi binatang peri Namun, pil peramajaan tidak berpengaruh pada binatang Da Jiao dan Firefox tidak memerlukan bantuan ramuan apapun jika ingin menjadi makhluk Abadi, mereka hanya dapat menyerap energi abadi dan berevolusi Namun Chaos Orb tidak memiliki energi abadi Dan Lucen belum menemukan cara untuk menyuntikkan energi abadi ke dalam Chaos Orb Jadi dia hanya dapat menemukan tempat bagi Da Jiao untuk berevolusi Firefox mudah digunakan, ukurannya kecil, cukup dibuang ke dalam ruangan Tetapi Jiao besar memiliki tubuh yang besar Tidak ada tempat untuk menaruhnya ketika keluar Dan tidak mungkin membuangnya keluar kota yang terkepung Agar tidak menarik makhluk abadi lainnya untuk mengingini Jiao besar Lucen hanya bisa meletakkan naga besar itu di ruang bawah tanah Yang ruangannya cukup besar untuk menampung beberapa naga Bos, ada ruang bawah tanah di sini Dan saya masih bisa menetap dan berevolusi Jika saya pergi dari sini di masa depan dan berjalan keluar Saya tidak akan punya tempat untuk menaruhnya Pasti ada energi abadi di Chaos Orb Agar Firefox dan saya bisa menetap untuk waktu yang lama Da Jiao mengatakan ini pada Lucen Saya juga ingin Chaos Orb memiliki energi abadi Tetapi Chaos Orb tidak secara otomatis menyerap energi abadi Jadi apa yang dapat saya lakukan? Lucen merentangkan tangannya, merasa tidak berdaya Air perih Jika Anda menemukan air abadi yang kaya energi abadi dan menuangkannya ke dalam Chaos Orb Maka ruang di dalamnya harus diisi dengan energi abadi Juga, aku sudah menjadi kaisar banjir dan kolam mata air roh tidak berguna Aku tidak membutuhkan energi spiritual sekarang Aku membutuhkan energi abadi untuk berevolusi Da Jiao berkata lagi Tidak ada sungai perih di sini di sekte cabang kecil Saya akan mencari keluar di masa depan dan mengganti air lingkuan di kolam Chaos Orb Kata Lucen Jangan mencari sungai perih biasa Air perih sungai perih biasa tidak bagus Tidak mengandung cukup energi perih Jadi tidak ada gunanya Da Jiao berpikir sejenak Lalu berkata Kamu harus menemukan sesuatu yang mirip dengan mata air spiritual di dunia fana Seperti mata air perih yang mengandung energi perih yang tinggi Maka itu akan luar biasa Kamu tinggi sekali Di mana aku bisa menemukan mata air perih Lucen melirik ke arah Jiao besar itu Dan berkata dengan marah Lagi pula Aku bahkan tidak tahu apakah ada mata air perih yang istimewa di Sianyu Kamu bosnya Kamu punya tangan dan mata Kamu pasti punya jalan Da Jiao berkata sambil tersenyum Dan bahkan memuji Lucen Lucen melemparkan Jiao besar itu ke ruang bawah tanah Lalu kembali ke gedungnya Dan memperbaikinya tiga kali bersama Waner dan Mingyue Yang disebut tiga budidaya sebenarnya adalah budidaya yang berbeda Lucen biasa berlatih dengan satu pikiran dan dua pikiran Sembari berlatih dengan darah hewan Ia juga berlatih kung fu Waner menelan sembilan pil transformasi cantik Lalu duduk bermeditasi di tempat tidur Berkonsentrasi pada praktik keterampilan khusus dokter Tanpa gangguan dan tenggelam dalam konsentrasi Tapi Mingyue memakan sembilan pil transformasi cantik Tapi bermeditasi di tanah Mempraktikkan keterampilan unik dari master binatang Saat Mingyue melatih keterampilannya Dia akan menggunakan ruang pengendali binatang Untuk membiarkan energi peri di luar memasuki ruang pengendali binatang Dan menyerap serta mengembangkan unikon di dalamnya Terlebih lagi, kung fu Mingyue mulai bekerja Terhubung dengan ruang kendali binatang Dan mengikat lima binatang perang unikon untuk ditingkatkan bersama Tetapi latihan Mingyue tidak dapat mengikat giyok unikon Dan binatang buas tersebut memiliki sistem evolusinya sendiri Yang tidak terpengaruh oleh latihan apapun Padahal, cara budidaya ketiganya memiliki ciri khas masing-masing Dan tidak cocok untuk dilatih bersama Faktanya, Lu Chen juga berpikir bahwa yang terbaik Adalah mereka bertiga berpisah selama masa kultivasi Khusus bagi Lu Chen, latihan Jiulong Gui Jue sangat kejam Dan terkadang gerakan latihannya relatif keras Sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain Tapi Waner dan Mingyue tidak setuju Lu Chen tidak punya pilihan selain menyerah Sembilan naga kembali ke satu Jue Lingkungan latihan terbaik adalah tempat dengan kekacauan Pembuluh darah naga sangat sensitif terhadap energi kekacauan Dan kecepatan kultivasi jauh lebih cepat daripada energi spiritual Faktanya, Benua Yuan Wu tidak cocok untuk dilatih oleh keturunan sembilan naga Tetapi tidak ada cara lain Benua ular naga adalah tempat budidaya terbaik di dunia fana Sayangnya, itu hanya alam fana Setelah menjadi kaisar, Benua ular naga sudah tidak cocok lagi Bagaimanapun, energi kekacauan di Benua ular naga masih terlalu tipis untuk menguaskan promosi tingkat tinggi Lu Chen Namun, tidak ada tempat di mana kekacauan kuat Apalagi tidak ada tempat di dunia fana Dan tidak ada tempat di negeri Dongeng Sebelumnya, ketika dia bersama Master Sekte Sang Zhongman yang berpengetahuan luas Lu Chen telah menanyakan masalah ini dari pria itu Paman Men memberitahu Lu Chen bahwa hanya di tempat tinggal naga asli Suasana kekacauan adalah yang paling kuat Tapi naga sumbuhan tidak hidup di negeri Dongeng Adapun di mana, Paman Men juga tidak tahu Artinya, hanya ada energi abadi di alam abadi Bukan energi kekacauan Dan Sianyu, sebenarnya, bagi Lu Chen Itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih Immortal Ki tingkatnya lebih tinggi dari Reiki Energi yang terkandung dalam periki tertipis juga berkali-kali lipat lebih tinggi daripada aura terkaya Setelah Lu Chen menjadi kaisar Dia memiliki tubuh setengah abadi Dan pembuluh darah naganya sudah dapat menyerap energi abadi Dan mengubahnya menjadi esensi abadi Yang paling penting adalah ketika pembuluh darah naga menyerap energi abadi Itu jauh lebih lancar daripada menyerap energi spiritual Dan tidak terlalu pilih-pilih Itu tidak akan berhenti bekerja karena konsentrasi energi abadi tidak sesuai seperti konsentrasi aura di dunia vana Di sini, tidak peduli berapa konsentrasi energi abadi Urat naga dapat diserap dan dikembangkan dengan cara yang sama Yang membuat Lu Chen merasa gembira Meski energi abadi tidak sebaik energi keos Setidaknya bisa dikembangkan kapan saja, di mana saja Pembuluh darah naga menyerap energi abadi secepat sebelumnya Dan masih melahapnya seperti naga lapar Namun, alam abadi berbeda dari dunia biasa Ada begitu banyak energi abadi sehingga tidak mampu menyerap lima pembuluh darah naga lagi Sebulan kemudian, energi abadi di daerah Xiao Feng Zhong tidak berkurang Dan masih sekuat sebelumnya Jika Lu Chen berlatih di tempat yang sama terus-menerus di alam vana Auranya pasti sudah lama habis Dengan bantuan pil transformasi Jiuxuan Lu Chen membasu tubuhnya dengan sangat keras Menyebabkan tubuhnya berubah ke titik kritis Rambut, kulit, organ dalam, del, dari seluruh tubuh berubah sepenuhnya Dan daging serta darah dari tubuh peri Hanya tulangnya yang masih berupa tulang vana Dan belum tergantikan dengan tulang peri Tulang vana harus diganti dengan tulang peri Dan kemudian Lu Chen akan terlahir kembali sepenuhnya dan resmi menjadi peri Saat ini, Lu Chen menemui titik buntu Yaitu penggantian tulang merupakan proses bertahap Tidak peduli berapa banyak esensi abadi yang dibudidayakan Kecepatan transformasi tulang tetap sama Tidak bisa lebih cepat Terlebih lagi, tanpa resmi menjadi abadi Tubuh fisik memiliki kapasitas energi abadi yang terbatas Dan sejumlah besar energi abadi meluap Dengan cara ini, semua esensi abadi yang dibudidayakan oleh Lu Chen bocor Lebih baik tidak mengolahnya Lu Chen menghentikan latihannya dan melihat ke arah Waner dan Mingyue Berbeda dengan dia, mereka masih dalam kondisi konsentrasi untuk terus berlatih Sembilan naga kembali ke satu Jue Menyerap energi abadi dengan cepat dan mengubah lebih banyak energi abadi Yang lain tidak dapat menandinginya sama sekali Dia telah memperbaiki esensi abadi hingga meluap Dan tidak ada gunanya memperbaikinya lagi Dia hanya bisa menunggu sampai penggantian tulang selesai Tetapi Waner dan Mingyue tidak memiliki energi abadi yang meluap dari tubuh mereka Dan mereka jelas belum mencapai tahap meluap Dan mereka masih harus terus berlatih Lu Chen tidak ingin mempengaruhi kedua istri cantik itu Jadi dia bangkit dari tong darah hewan Diam-diam meninggalkan ruangan Dan pergi untuk memeriksa saudara-saudaranya yang lain Akibatnya, semua orang di legion masih berlatih Dan belum ada yang mencapai tingkat energi abadi yang meluap Karena saya tidak bisa berlatih, maka saya akan melatih keterampilan tempur Lu Chen tidak membuang waktu Dia menemukan sudut di kota yang terkepung untuk tinggal Dan kemudian memasuki lautan pengetahuan Melihat keterampilan tempur tingkat keabadian tertinggi Sis Hiji Kuansu Tidak banyak jurus di Miesi Kuan Namun sangat praktis dan mudah dipelajari Setelah berlatih selama satu jam Lu Chen telah melatih semua gerakan dengan sangat teliti Sehingga dia dapat melakukan semua gerakan dengan mata tertutup Lu Chen membutuhkan waktu lama untuk menghafal rumus dan metode mental Dan dia menghafalnya dengan kuat Namun rumus, metode mental, dan gerakannya hanyalah permukaan dari keterampilan bertarung Dan bahkan jika Anda mempelajari semuanya Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatan untuk menghancurkan dunia Inti dari menghancurkan dunia adalah makna mendalam dari tinju Penting untuk memahami dan memahami secara menyeluruh semua misteri tinju Untuk mengungkap batas kekuatan tinju yang akan menghancurkan dunia Tinju Miesi berbeda dengan Zantian Namun mirip dengan Fantianshu Kekuatan tinju menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan level kultivasi Tapi Zantian lebih kuat dari satu pedang Selama dia bisa mengaktifkan pedang yang lebih kuat Dia bisa langsung memotong orang dalam beberapa langkah Dengan kata lain, Zantian termasuk dalam teknik pertarungan khusus Yaitu menggerakkan pedang ke depan dan menyerang yang kuat dengan yang lemah Dengan fokus pada kekuatan teknik pertarungan itu sendiri Dan Miesi adalah keterampilan bertarung pamungkas dari peringkat abadi Kekuatannya sendiri sangat kuat Dan itu adalah keterampilan bertarung yang normal Jika Anda ingin menjadi lebih kuat Itu tergantung pada tingkat kultivasi Anda Dan penekanannya adalah pada kekuatan pribadi Lucen sendiri memiliki dua kekuatan Dan kekuatan dasarnya dua kali lipat dari yang lain Bagi Lucen, Miesi Kuan adalah keterampilan bertarung yang luar biasa Semakin tinggi pangkat keterampilan tempurnya Semakin dalam rahasianya Semakin pahit dan sulit untuk dipahami Seringkali dibutuhkan banyak waktu bagi orang awam Untuk memahami rahasianya sebelum mereka dapat memahaminya sepenuhnya Jika bakat saja tidak cukup Seringkali dibutuhkan seribu atau ratusan tahun untuk memahaminya Atau bahkan gagal memahaminya seumur hidup Tapi Lucen adalah seorang jenius yang sangat tiada taraf Dan dia juga memahami arti mendalam dari rune kuno Masih tidak membutuhkan banyak waktu Untuk menembus keterampilan tempur abadi tingkat atas Meski begitu, Lucen membutuhkan tiga hari tiga malam penuh Untuk memahami semua misteri teknik pertempuran penghancur dunia Setelah memahami teknik tinju pemusnahan dunia secara menyeluruh Lucen menemukan bahwa kekuatan teknik pertarungan ini juga dapat digambarkan sebagai Sesuatu yang tidak normal Ada lima tingkatan keterampilan tempur abadi Kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, kelas ekstrim, dan kelas super Menurut Great Immortal Lingyin Kelas atas, menengah, bawah, dan atas adalah keterampilan tempur yang benar-benar milik negeri Dongeng Keterampilan tempur tingkat super termasuk dalam keterampilan tempur legendaris Yang sangat langka Mereka mungkin hanya berada di tangan penguasa negeri Dongeng Dan bahkan negara adidaya pun mungkin tidak melihatnya Keterampilan tempur pamungkas sebenarnya cukup langka di domain abadi Dan bahkan lebih jarang lagi keterampilan yang memiliki kekuatan besar Itu adalah keterampilan tempur yang sangat kuat Keterampilan tempur tingkat tinggi sebagian besar terkonsentrasi di tangan dan nengsin Dan sulit diperoleh oleh makhluk abadi biasa karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memilikinya Keterampilan tempur tingkat menengah pada dasarnya dimonopoli oleh sekte abadi Dan jika Anda tidak memasuki sekte abadi, Anda tidak dapat mempelajarinya Keterampilan tempur tingkat rendah adalah yang paling mudah diperoleh Bahkan jika Anda tidak memasuki sekte abadi, Anda dapat membelinya di luar Tetapi harganya lebih mahal Tak heran jika ketika keturunan sembilan naga pergi Ia langsung menghancurkan gua tersebut Hanya karena ia tidak ingin keterampilan tempur terbaik tingkat keabadian Yang terukir di dinding gua menjadi murah bagi orang lain Namun, keturunan sembilan naga tidak pernah bermimpi bahwa meskipun dia menghancurkan gua Teknik tinju pemusnahan dunia di dalamnya tidak dihancurkan Dan Lu Chen akhirnya dimanfaatkan Kamu tidak bisa mencoba tinju di sini Lu Chen melihat sekeliling kota yang terkepung Areanya terlalu sempit dan terlalu banyak bangunan Jika dia menekannya, itu mungkin akan runtuh Di dekat sekte cabang kecil, masih banyak gunung peri yang mengjulang tinggi Yang bisa digunakan untuk uji tinju Setelah itu, Lu Chen meninggalkan kota yang terkepung dan terbang menuju gunung peri Di mana dia akan mencoba kekuatan tinju pembunuh dunia Di cabang kecil dan dao, di aula resepsi, Kaisar Siae dan mengadakan jamuan makan untuk tamu terhormat Tamu terhormat itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah Duanyun Ungu Dan dia adalah murid dari sekte abadi Duanyun Duanyun Sianmen adalah gerbang peri kecil di Sianyu Yang mengatur wilayah di tepi Sianyu Sekte kecil Alkimia, termasuk kota peri tempat Kaisar Agung masuk Dan bahkan kota peri kecil, semuanya termasuk dalam lingkup pengaruh sekte peri Duanyun Dan pemuda ini tidak naik dari dunia fana Dia adalah penduduk asli alam abadi dan satu-satunya putra kepala sekte abadi Duanyun Bernama Fuyidai Hanya karena dia adalah penduduk lokal, dia terlahir sebagai makhluk abadi Dan titik awalnya jauh lebih tinggi daripada Kaisar Agung manapun yang naik dari dunia fana Itu juga karena dia adalah makhluk abadi lokal sehingga Fuyidai dilahirkan dengan rasa superioritas dan kesombongan ketika menghadapi makhluk abadi non-lokal Terutama karena ayahnya adalah kepala dari sekte abadi Duanyun Dan daerah ini adalah wilayah dari sekte abadi Duanyun Fuyidai adalah eksistensi yang sombong dan mendominasi Selama itu tidak menyanjungnya, itu hanya untuk melihat siapa yang tidak menyukainya Laki-laki akan dipukuli, perempuan akan Hari ini, dia datang ke sekte alkimia untuk membeli sejumlah ramuan sesuai dengan perintah ayahnya Demi ayahnya, kepala Xiao Fenzong meminta Kaisar Siedan untuk menghiburnya dengan baik Jangan sampai generasi kedua kaya yang berpikiran sederhana ini melakukan kesalahan di Xiao Fenzong Fuyidai tidak terlalu puas dengan keramah-tamahan Kaisar Siedan Meskipun jamuan makannya mewah, namun tidak ada wanita cantik yang menemaninya Ada juga beberapa pembudidaya alkimia wanita di sekte kecil Tetapi mereka semua melakukan alkimia dan alkimia Siapa yang akan datang untuk minum bersamanya Kaisar Siedan bukanlah seorang mucikari Jadi tentu saja dia tidak akan meminta dan siu perempuan melakukan ini Dan dia berharap generasi kedua yang kaya akan bosan dan pergi lebih awal Oh, tepat ketika Fuyidai sedang lesu dan terpanggang untuk minum Tiba-tiba terdengar suara keras tanah longsor dan retakan tanah Yang mengguncang seluruh aulasusrain Dan bahkan menjatuhkan anggur di gelas dan menumpahkan semuanya ke wajahnya Kuda lumpur rumput Fuyidai melawan kasus itu dan mengumpat dengan marah Ada apa dengan sekte kecilmu Yang membuat suara keras Membuatku terlihat mabuk Lihat apakah aku tidak menghadapinya Penjaga Kaisar Siedan berseru Dan seorang penjaga di luar pintu masuk untuk melapor Suara itu datang dari gunung peri kecil di sebelah kiri Seolah-olah seseorang sedang menabrak gunung itu Kata penjaga itu Siapa yang menabrak gunung Kaisar Siedan bertanya Tidak tahu Penjaga itu menggelengkan kepalanya Aku keluar dan melihat-lihat Fuyidai membuam gelas anggurnya Keluar dari ruang resepsi Dan berdiri di depan pintu untuk menonton Tepat pada waktunya Terdengar lagi suara ledakan tanah longsor dan retakan tanah Dan itu benar-benar datang dari gunung peri kecil tidak jauh dari kiri Tapi gunung peri kecil itu berguncang dan runtuh Dan terlihat jelas diserang oleh seseorang Orang-orang yang mengalahkan Sian Sian Apakah kalian dari sekte kecil? Melihat Kaisar Siedan mengikuti Fuyidai bertanya Tidak Penjaga sekte kecil kita adalah Wuxiu Dan dia tidak akan meninggalkan sekte kecil itu Apalagi pergi melawan Sian Sian saat dia bebas Siedan diberkata dengan pasti Kalau begitu aku akan pergi melihat dan melihat apakah bajingan itu yang berani menggangguku untuk minum Jika aku tidak menghajarnya, aku akan mengambil nama belakangnya Fuyidai mendengus, lalu naik ke langit dan terbang langsung menuju gunung peri Dan orang di gunung peri itu adalah Lucen Setelah memahami semua misteri Miesikuan Tangan Lucen terasa gatal Berapa lama lagi dia akan mencobanya Hanya saja setelah mencoba pukulan Terjadilah masalah yang tidak terduga oleh Lucen Kekuatan menghancurkan dunia sungguh sangat kuat Dan hanya dua pukulan yang merobohkan gunung peri kecil Jika berada di dunia fana Lucen dapat menghancurkan puluhan ribu gunung dengan satu pukulan Tapi ini adalah alam abadi Dan tekanan abadi sangat berat Pukulan acak mungkin tidak akan menghancurkan satu pun batu abadi Terlihat dari sini bahwa kekuatan skill tempur terbaik peringkat abadi begitu kuat hingga tak terbayangkan Yang juga membuat Lucen sangat gembira Kita harus tahu bahwa Lucen belum memulai secara resmi Dan dia masih menyeret tubuh setengah abadinya untuk menghancurkan gunung peri kecil Betapa menakutkannya kekuatan tinjunya Setelah mencoba kekuatan tinjunya Lucen hendak kembali ke kota yang terkepung Tetapi dia dihadang oleh seseorang Menurutku kekuatan macam apa itu? Ternyata itu adalah bongkahan sampah yang menghantam gunung Agak mengejutkan Fuyide lah yang menghalangi jalan Dan Fuyide juga lah yang mengejek Bagaimanapun, melihat Lucen hanyalah tubuh setengah abadi Fuyide menjadi semakin sombong dan mendominasi Di mata Fuyide, makhluk setengah abadi hanyalah sampah Yang bisa ditusuk sampai mati dengan satu jari Setengah abadi yang mengganggunya minum Dia harus memberikan pelajaran yang keras Sehingga setengah abadi ini akan berganti kulit bahkan jika dia tidak mati Siapa kamu? Apakah kamu merangkat keluar dari tempat pembuangan sampah itu lagi? Kenapa baunya sangat busuk? Lucen tidak mengenal pihak lain Dan dia tidak terbiasa dengan pihak lain Jadi dia menjawab secara langsung Lucen tidak bermaksud mati Jika dia berani menyinggung makhluk abadi dengan santai Akan mudah untuk menimbulkan darah pada dirinya sendiri Selama kamu berani melawan, kamu yakin Setidaknya jika kamu memulai perkelahian Kamu tidak akan menderita Dewa di alam abadi memiliki basis budidaya tinggi dan rendah Yang dibagi menjadi tiga tingkatan Rendah, menengah, dan tinggi Adapun makhluk abadi di bawah Yingzhu Basis budidaya mereka tidak terlalu tinggi Dan mereka pada dasarnya adalah makhluk abadi tingkat rendah Budidaya makhluk abadi tingkat rendah hanya memiliki empat alam besar Dan mereka dinamai Tian di Suanhuang Dari rendah ke tinggi, Dewa Kuning, Suansian, Dewa Bumi, dan Dewa Surgawi Huansian adalah makhluk abadi dengan tingkat kultifasi terendah Dan juga merupakan alam pertama bagi kaisar yang secara resmi menjadi abadi Yaitu basis budidaya tingkat awal di negeri Dongeng Empat alam langit, bumi, hitam, dan kuning juga dibagi menjadi empat alam kecil Tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak Dan pria sombong itu adalah mendiang Huansian Lu Chen baru saja menguasai teknik tinju pembunuh dunia Dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis Bagaimana dia bisa takut pada Huansian tingkat menengah? Sampah, beraninya kamu memarahiku, kamu sudah mati Fu Yidai begitu tercekik hingga tujuh lubangnya berasap Dan dia sangat marah saat itu juga Dia mengulurkan tangannya, dan Yuan abadi dilepaskan Dan dia pergi untuk menangkap Lu Chen dari udara Menangkap orang dari jauh Lu Chen mendengus, dan dengan santai mengayunkan Mie Sikuannya Segera menghancurkan cengkeraman lawannya Hei, ada dua kuas Sampah ini menyenangkan Fu Yidai terkejut sesaat Dan seringnya muncul di sudut mulutnya Kebetulan aku tidak ada pekerjaan Jadi aku akan mengolok-olokmu Dan bermain denganmu perlahan sampai kamu bisa Tidak bertahan atau mati Tepat sekali, aku terlalu malas Aku hanya ingin berlatih denganmu Lu Chen mengangguk, dan berbalik seperti ini Berhenti Pada saat ini, Kaisar Siedan bergegas dengan beberapa penjaga Dan segera berhenti Saya sedang memberi pelajaran kepada orang-orang Mengapa Anda tidak datang ke sini? Fu Yidai sangat kesal Dia sangat tidak ingin melihat Kaisar Siedan berlari Terutama para penjaga itu Penjaga sekte cabang kecil semuanya adalah Suansian Yang basis budidayanya lebih tinggi dari miliknya Jika dia dihentikan Dia tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan Lagi pula Kali ini dia datang ke sekte kecil untuk membeli pil Dia datang sendiri tanpa membawa pembantu yang kuat Tuan Fu, ini adalah Kaisar Alkimia Agung peringkat 9 Dari sekte Alkimia kita, bernama Lu Chen Kaisar Siedan menunjuk Lu Chen dan memperkenalkannya pada Fu Yidai Alkimia peringkat 9 Kenapa dia tidak memakai jubah Kaisar Dan? Dia tidak memakai jubah Kaisar Dan Siapa yang akan mengenalinya sebagai Kaisar Dan? Fu Yidai berkata sambil mencibir Kaisar Ludan adalah seorang kultifator ganda alkimia dan seni bela diri Dengan fokus pada seni bela diri dan dilengkapi dengan alkimia Dia biasanya tidak memakai jubah alkimia Kaisar Siedan melihat bahwa Fu Yidai tidak akan membelinya Jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya Berharap Fu Yidai yang tidak tahu cara mengukur ini akan tahu bagaimana mundur meskipun ada kesulitan Kaisar Alkimia peringkat 9 Yaitu Kuasi Alkimia Memiliki status di negeri Dongeng Makhluk abadi biasa tidak ada hubungannya Dan mereka tidak akan memprovokasi Kaisar Alkimia peringkat 9 Jika kamu fokus pada seni bela diri Maka kamu adalah seorang seniman bela diri dan itu Tidak ada hubungannya dengan alkimia Kata Fu Yidai Siapa orang ini berani menjadi liar di cabang kecil dan dao Lucen mengerutkan kening Menatap pria dengan sirkuit otak abnormal Dan bertanya pada Kaisar Siedan seperti ini Dia adalah Fu Yidai, murid dari sekte abadi Duanyun, dan ayahnya adalah kepala dari sekte abadi Duanyun Area ini adalah jangkauan dari sekte abadi Duanyun Kaisar Siedan menghela nafas dan berkata lagi Kalian berdua adalah orang terkenal, mari kita hilangkan kesalahpahaman tadi Jadi itu generasi kedua yang kaya Lucen tersenyum Benar, aku generasi kedua yang kaya Dan aku hanya mengalahkanmu sampah setengah abadi Fu Yidai tidak menganggap serius Kaisar Dan Dan berkata dengan arogan Hari ini, dia tidak terlalu senang sama sekali Dan Lucen membuatnya merasa tidak enak karena minum Jadi dia tidak berniat melepaskan Lucen Kecuali Lucen adalah seorang Dansian Dia akan tetap takut Karena ayahnya takut pada Dansian Maka dia takut pada Dansian Tapi ayahnya tidak terlalu memikirkan Kaisar Pil manapun Mengatakan bahwa Kaisar Pil bukanlah alkemis formal di alam abadi Jadi bagaimana dia bisa menganggap tinggi Lucen Kebetulan, saya suka mengalahkan generasi kedua yang kaya Lucen mencibir dan mulai bersiap Melihat kedua pria itu di ambang penembakan Kaisar Siae dan menjadi cemas Lucen hanyalah setengah abadi Bagaimana dia bisa menjadi lawan Fu Yidai Fu Yidai adalah makhluk abadi resmi Dengan basis budidaya Huang Sian tingkat menengah Dia dapat dengan mudah menghancurkan Lucen sampai mati Dan Lucen adalah Kaisar Alkimia peringkat 9 Sama sekali tidak ada yang bisa terjadi Setidaknya tidak di pihak sekte kecil Penjaga Kaisar Siae dan tidak terlalu peduli Dia hanya meminta para penjaga untuk ikut campur Dan mereka berdua tidak diizinkan bertarung Penjaga Lucen melambaikan tangannya Memberi isyarat kepada para penjaga untuk mundur Ini beberapa penjaga tercengang Tidak tahu siapa yang harus didengarkan Kaisar Siae dan adalah bos langsungnya Tetapi Lucen adalah Kaisar Alkimia peringkat 9 Peringkat Alkimia tertinggi Dan status Alkimia tertinggi di sekte kecil Kaisar Ludan Kamu adalah Dan Siu Selama kamu tidak ingin bertengkar dengan orang lain Tidak ada yang bisa mengganggumu Kaisar Siae dan membujuk Dia tidak memakai jubah pil Dan dia bilang dia fokus pada seni bela diri Jadi dia pasti seorang seniman bela diri Sebelum Lucen dapat menjawab Fu Yide bergegas untuk berbicara Mengapa kamu tiba-tiba menjadi Dan Siu ketika kamu bertengkar Apakah kamu begitu pengecut Ya, saya berjalan sebagai ahli bela diri Jika ingin bertarung Biarkan kudanya datang Lucen menatap Fu Yide dengan dingin Dan berkata langsung Kaisar Siae dan Saya ingin bersaing dengan generasi kedua yang kaya ini Mohon jangan ikut campur Kaisar Ludan Dia adalah Huang Sian Song Melihat amarah Lucen yang terlalu keras kepala Kaisar Siae dan langsung panik Dan hendak membujuknya Tetapi disela dengan dingin oleh Lucen Ini perintahku Ah, dikatakan bahwa Kaisar Siae dan berkeringat banyak Tetapi Lucen benar-benar memberinya perintah Dan dia tidak punya pilihan selain mematuhinya Dia hanyalah Kaisar Alkimia peringkat ketiga Sedangkan Lucen adalah Kaisar Alkimia peringkat sembilan Lucen enam peringkat lebih tinggi darinya Dan status Alkimianya jauh lebih tinggi darinya Jadi dia harus mematuhi perintah Lucen Meskipun Lucen menganggap dirinya sebagai seorang pejuang Identitas dan siu tidak dapat dihapus Setidaknya menurutnya demikian Tuan Fu, jika Anda membunuh Kaisar Ludan Kemarahan Danzong bukanlah sesuatu yang mampu Anda tanggung oleh Duanyun Xianmen Kaisar Siae dan memperingatkan Fu Yidai dengan keras Kemarahan Danzong, kan, ayahku bisa menahannya Generasi kedua yang kaya tidak berpikir demikian Dan berkata, saya melihat anak ini kesal Saya harus memukulinya Dan saya berjanji tidak akan membunuhnya Dia hanya takut pada beberapa penjaga sekte kecil Tetapi sekarang Lucen tidak membiarkan penjaga turun tangan Kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat Dan dia menjadi semakin sombong Mengandalkan kemampuan ayahnya Dia benar-benar berani main-main dengan sekte kecil itu Oke, dengan kata-katamu Kamu bisa kembali hidup hari ini Dan aku berjanji tidak akan membunuhmu Lucen juga berbalik seperti ini Arogansi, hanya setengah abadi Keberadaan seperti sampah Berani menantang yang abadi Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri Tapi itu tidak masalah lagi Seorang penyandang disabilitas ditakdirkan untuk lahir di sini hari ini Tampar kamu dulu Lalu mainkan kamu perlahan Fu Yidai tidak tahan diintimidasi oleh orang lain Jadi dia berhenti menyerang dari jarak jauh Tapi mengangkat telapak tangannya dan menamparnya Dia tidak menaruh setengah dewa di matanya Dan dia tidak berusaha sekuat tenaga Dan dia bahkan tidak membuka penglihatannya Jadi dia berani memukulnya dengan santai Lihat tinju itu Pihak lain tidak memiliki penglihatan Dan Lucen tidak ingin memanggil Sanxian Dia ingin mencoba tinju kesengsaraan dunia dengan kekuatan dasarnya Dan melihat apakah dia bisa menahan tamparan dari Fu Yidai Pukulan itu biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja Tapi mengandung kekuatan yang bergejolak Siap meledak Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan Dan terjadilah ledakan besar yang memekakkan telinga Dalam sekejap, kekuatan Miesikuan meledak Kekuatan tinju sangat besar Dan kekuatan tamparan itu runtuh Saat berikutnya, tinju itu menghantam telapak tangan Menghancurkan seluruh telapak tangan Fu Yidai menjadi beberapa bagian Ah, Fu Yidai menjadi pucat karena terkejut Dan merasakan sakit yang tak tertahankan Sambil berteriak, dia mencengkeram tangannya yang terputus Dan buru-buru keluar karena malu Terlebih lagi, dia tahu bahwa setelah tangannya patah Kekuatan tempurnya akan menurun Dan dia tidak ingin dipermalukan Jadi dia membuat keputusan tegas dan melarikan diri dengan putus asa Dalam sekejap, sosok pria ini menghilang Dan dia tidak tahu kemana dia melarikan diri Kecepatan peri sangat cepat Bahkan jika Lucen mengejarnya Dia mungkin tidak dapat mengejarnya Sekalipun Yubuangbu masih dapat digunakan Ia masih merupakan tubuh setengah abadi Dengan kecepatan terbatas Sulit untuk mengejar makhluk abadi yang layak Apalagi kedua belah pihak berjanji tidak akan saling membunuh Sehingga masih mengejar Wol Orang ini benar-benar kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dan kabur dengan sangat cepat Lucen tersenyum Lalu menoleh untuk melihat Dan melihat Kaisar Siedan dan beberapa penjaga dengan mata terbelalak Seolah-olah mereka telah melihat hantu Dan mereka semua berdiri di sana tercengang Kaisar Siedan, ada apa denganmu? Lucen bertanya dengan rasa ingin tahu Biarkan aku diam dulu Aku ingin diam Aku ingin diam Kaisar Siedan melambaikan tangannya Tetapi matanya masih hilang Seolah jiwanya belum kembali Kaisar Ludan, bagaimana caramu melakukannya? Kaisar Ludan, Anda hanyalah tubuh setengah abadi Dan hanya memiliki kekuatan setengah abadi Yaitu kekuatan seorang Kaisar Agung di dunia Fana Dari mana Anda mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan yang abadi? Petik 2 Terus terang Makhluk setengah abadi masih termasuk dalam kategori manusia Jika manusia Fana mengalahkan makhluk abadi Apakah ini merupakan tantangan terhadap hukum surga? Meskipun generasi kedua yang kaya itu tidak terlalu bagus Dan kekuatan tempurnya agak sampah Dia masih abadi secara formal Dan budidayanya juga berada di tahap tengah wangsian Dia setidaknya beberapa level lebih tinggi dari setengahnya abadi Sungguh tak terbayangkan kalah darimu Petik 2 Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri Aku tidak akan pernah percaya bahwa Kaisar Ludan memiliki kekuatan untuk mengalahkan yang abadi Kekuatan tinju Kaisar Ludan agak kuat Dia mungkin memiliki keterampilan tempur tingkat keabadian yang relatif tinggi Sudah berapa lama sejak Kaisar Ludan memasuki alam abadi Dan dia belum memasuki gerbang abadi Dari mana dia mendapatkan keterampilan tempur abadi Para penjaga kembali sadar dan berdiskusi dengan kaget Yah, saya telah berlatih teknik tinju tingkat atas di dunia fana Kekuatan pukulannya sangat, sangat kuat Dan kekuatannya sangat, sangat kuat Lucen tidak akan begitu saja mengungkapkan teknik Miesi Kuan kepada orang luar Jadi dia hanya membuka mulutnya dan berbaikan sebanyak yang dia bisa Tidak peduli seberapa kuat keterampilan tempur tingkat surga di dunia fana Mereka tidak akan lebih kuat di negeri Dongeng Itu tidak sebaik keterampilan tempur tingkat rendah terburuk di negeri Dongeng Seorang penjaga menggelengkan kepalanya dan berkata Bagaimanapun, kekuatan tempur Kaisar Ludan berada di luar pemahaman kita Jika itu hanya keterampilan bertarung di dunia fana Kekuatan setengah abadi tidak akan bisa mengalahkan yang abadi apapun yang terjadi Penjaga lain memikirkannya dan berkata dengan aneh Kecuali Kaisar Ludan memiliki dua kekuatan setengah surgawi yang identik di tubuhnya Maka semuanya hampir sama Sirkuit otakmu benar-benar segar dan halus Kamu bahkan menemukan dua kekuatan setengah abadi Mengapa kamu tidak membayangkan saja bahwa Ludan di memiliki kekuatan yang abadi Kamu pikir itu karena kamu belum bangun Bagaimana bisa satu orang memiliki dua kekuatan Bahkan dengan kekuatan super di negeri Dongeng Tidak mungkin memiliki dua kekuatan yang identik Penjaga lainnya tertawa terbahak-bahak Menyangkal penjaga yang penasaran dengan berbagai cara Namun, Lucen juga tersenyum Tapi itu adalah senyuman yang dangkal Senyuman yang dipaksakan